Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini tanggal 21 Juli 2020, hari Selasa dan ini adalah bulan baru di Cancer yang kedua ini adalah bacaan umum, ambil jika resonate lepaskan jika tidak resonate, silahkan lihat description box di bawah ini untuk yang per zodiac, saya sudah mengeluarkan hari minggu lalu masing-masing zodiac untuk bulan baru di Cancer oke, kita mulai bacaan hari ini dengan 3 kartu dan kita lihat, barangkali kita lihat yang paling kanan dan ini posisi yang sama persis di kanan ini adalah gambar tower dalam Lenormand artinya adalah hal yang yang stabil, yang formal, institusi dan ini juga adalah six of wands sesuatu yang kuat, victory di sini ya, kita ambil yang paling kanan tetapi kita paham bahwa hari ini bukan hari yang mudah karena kita akan menemui beberapa kesukaran dan karena sudah ada video kemarin cerita tentang Saturnus barangkali Cross ini adalah Saturnus sesuatu yang kita harus hadapi aturan, hukum, sesuatu kayak melewati gerbang yang mau tidak mau kita harus lewat gerbang tersebut dan gerbang itu ada penjaganya dan di sini kita lihat ada godaan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk our best interest gitu ya bukan untuk kepentingan kita tetapi kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang sukar kita cenderung ingin lari dari situasi tersebut dan itu sama sekali tidak membantu oke, saya sudah mengambil dari empat deck hari ini kayaknya memang ada yang penting yang harus disampaikan untuk hari ini pertama dari sisi keuangan terkait dengan partnership partnership yang sehat dan saling mendukung itu penting untuk karir dan kehidupan lainnya karena kita bisa mengambil keuntungan dari give and take di sini dan partnership yang baik ini akan mendapatkan banyak keuntungan ke depannya dalam hal percintaan ternyata yang keluar adalah tentang healing family issues jadi barangkali kalau kita punya masalah dalam hubungan romantis pun utamanya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dari dalam diri kita dan keluarga terdekat kita di sini ada kianit make time for self care taking care of yourself is essential right now jadi memang fokuskan pada diri sendiri untuk kristal angelsnya dan untuk spiritualitasnya saya sudah mengambil dua kartu ini starship what lights you up apa yang membuatmu bangkit, bangun represent what is failing away, falling away jadi yang mungkin yang kita perlu pahami adalah apa sebenarnya yang membuat kita lebih paham tentang kehidupan dan memusatkan perhatian kita padahal yang spiritualitas spiritual lemuria creating heaven on earth it's happening jadi sebenarnya utamanya dalam spiritualitas adalah starship apa yang membuat kita menjadi diri kita karena kalau kita sudah bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita sebenarnya kita sedang menciptakan surga di dunia dan ini sedang terjadi pada saat ini jadi ya tidak mudah karena memang untuk mencapai yang kita sebut surga itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan hari ini ini memang pagi sekali pukul 00.00 lebih 32 menit karena ini adalah tepatnya bulan dan matahari bertemu dan ini oposisi dengan saturnus yang menunjukkan bahwa ini adalah saat yang baru ya tetapi mungkin ada delay ada hal dimana kita harus melewati satu gerbang menuju era baru tetapi itu tidak mudah Merkurius dia square dengan Chiron yang retro ya jadi artinya kita sudah pernah mencoba melewati situasi seperti ini dan kita paham perjuangan tersebut dan Mars yang sextile dengan Venus ini menunjukkan bahwa kalau kita bersikap seimbang yin and yang balance maskulin dengan feminin antara light dengan shadow kita bisa seimbangkan karena kita manusia sebenarnya adalah dua dua sisi dan itu ada keduanya selalu ada manfaatnya untuk membuat kita seimbang tidak hanya berjalan di satu sisi dan kemudian jatuh karena berat sebelah oke ini yang utama dan kemudian kalau kita lihat disini oke sepertinya ceritanya masih sama tetapi yang lebih penting untuk dilihat disini bahwa energi yang sebenarnya irritating ya dan itu adalah datang dari dari restlessness dari kegelisahan dari ketidakpercayaan diri dan dari keinginan untuk menyerang yang lebih berhasil orang yang lebih berhasil menyerang light ya jadi shadow nya kita kalau kita tidak kendalikan maka kita mungkin akan punya masalah juga ya karena itu relatif dominan dan kita lihat di depan mungkin bisikan-bisikan itu mau tidak mau tetap kita dengarkan dan ini sedikit banyak memberatkan emosi kita untuk melampaui hari sementara kita sedang berjalan menuju sesuatu yang sifatnya lebih lebih stabil dari tarotnya hari ini yang kita bisa ambil adalah oke saya lihat di belakangnya karena ini tidak terlalu mudah situasinya adalah back down ya powerless kita merasa merasa kalah hari ini sebenarnya kita merasa kalah dan challenge nya setelah kalah jatuh dan kita gak ngapa-ngapain tetapi di sisi lain kita sukar untuk mencari perspektif yang lain jadi kadang-kadang kita kalah kita jatuh kan kalau kita dari sudut pandang positif adalah sebenarnya ini memberi tahu bahwa ini tidak akan berhasil tapi kamu kalau gak dikasih tahu dengan cara begini kamu akan terus mengupayakan gitu nah advice nya adalah rock bottom ya finish memang memang kayaknya dibikin merasa gagal hari ini supaya supaya mendapatkan hasil yang terbaik kelak jadi stuck oke jadi spread hari ini disini sebenarnya ingin menunjukkan kalau teman-teman dalam kondisi tidak berhasil sudah diupayakan tapi tetap mentok itu sebenarnya informasi dari dahulu kepadamu mengatakan bahwa jangan berjuang disini ini adalah lapangan yang salah buat kamu mengeluarkan energimu kamu salah kamar untuk bisa sukses kamu salah orang untuk bisa memberikan cinta yang bisa membalas cinta itu kepadamu dengan nilai yang sebesarnya karena cinta yang kamu berikan terlalu besar untuk dia mendingan cari tempat lain orang lain yang lebih bisa memberikan kamu kebahagiaan yang pantas kamu peroleh ya dan ini dibikin seolah-olah dirimu menderita padahal sebenarnya sedang diproteksi terhadap sesuatu yang mungkin kamu akan sesali kemudian self-love reading 5 kartu iya jadi sepertinya memang energi bulan baru di cancer itu bukan energi yang mudah dimasuki bukan energi yang orang dengan serta-merta rela hati masuk ke energi baru yang lebih baik orang akan lebih banyak cenderung mempertahankan energi lama yang sebenarnya bukan yang terbaik yang paling pantas diperoleh oleh seseorang situasinya love your shadow ya love yourself as you are doing so you accept and work with the flaws in yourself and learn to accept others as they are karena dirimu sebenarnya lengkap termasuk kemarahanmu itu adalah bagian dari apa yang membuatmu menjadi lebih baik frustrasimu kementokanmu tadi itu sebenarnya membawamu mengarahkan pada jalan yang terbaik jadi shadow kemarahan itu harus kamu perhatikan bukan untuk dikesampingkan challenge-nya adalah merasa bersedih sangat bersedih solusinya adalah love all your compassion is incomplete until it includes yourself release self-judgment self-punishment and self-sabotage iya jadi kayaknya memang buat beberapa teman saya yakin ini gak semuanya adalah ketika mentok dan sudah dibilangin tanda petik ya mungkin yang bilangin itu diri sendiri atau mungkin banyak orang sudah kasih peringatan tapi tidak pernah didengarkan jangan disini ngapain ini hanya akan menyakiti dirimu tapi kayaknya gak pernah mendengarkan dan masih terus mengupayakan sampai akhirnya ya harus mentoknya sampai poll gitu advice-nya adalah forgive and release yaudah kalau memang ya kayak hilang waktu gitu ya kayaknya merasa tersiasiakan merasa semua investasinya tidak dihargai kemudian menyesali semua sudah keluar dan ternyata memang udah diupayakan tidak bisa maka maafkan dirimu sendiri dan lepaskan dari keinginan yang tidak tidak mungkin diwujudkan tersebut ya tersebut outcome-nya adalah evolve you are allowed to grow and to change your mind your attitudes and beliefs to become stronger lighter and happier jadi sepertinya bacaannya memang agak berat hari ini dan ini saya yakin bukan buat untuk semua orang buat teman-teman yang masih kekeh di posisi menginginkan sesuatu jadi desire-nya keinginannya itu ngotot di satu tempat walaupun sebenarnya informasi itu sudah diberikan berkali-kali jangan di sini kamu salah kamar kamu salah battle salah perang yang akibatnya ya kalau kamu ngotot di sini ya karena memang ini hasil akhirnya mentok gak mungkin lebih diperbaiki tapi kamu masih mengupayakan ya apapun tetap jadinya mentok apa boleh buat memang harusnya adalah evolve berubah bahwa kita belajar dari pengalaman bahwa ada hal yang tidak mungkin kita menangkan dan tidak mungkin kita menangkan karena memang itu bukan yang terbaik buat kita ya dan ini energi yang ingin disampaikan dan dari panjang lebarnya ini adalah ketika kita mempertanyakan jadi kita sebenarnya mau larinya kemana barangkali memang partnership di sini adalah ini bukan partner yang terbaikmu ya mungkin ada hal lain terutama karena kamu ngotot di sini sementara ini hanya akan membawamu pada permasalahan dengan diri dan keluargamu kalau diteruskan sementara itu adalah akarnya dirimu fokuskan pada diri sendiri self-carenya karena apa karena saya yakin bahwa desire-mu ini dipengaruhi atau dibisikkan bukan dari sumber dirimu sendiri tetapi dari orang lain dan itu kamu pikir adalah keinginanmu yang sebenarnya dan barangkali pertanyaannya oh kalau gitu berarti kamu gak sayang sama aku kalimat-kalimat seperti itu gak persis seperti itu tetapi yang mempersalahkan kamu itu bukan awalnya bukan diri sendiri tetapi seolah-olah akhirnya kamu serap kamu berikan ke diri sendiri dan kenapa ya kok gue gak bisa sayang sama dia dengan cara saya seperti ini dengan cara saya mengorbankan diri jadi seolah-olah keinginanmu itu yang sebenarnya bukan untuk yang terbaik buat kamu sudah sudah seperti melebur seolah-olah keinginanmu jadi kembalikan lagi ke asalnya make time for self-care taking care of yourself is essential right now oke teman-teman sepertinya ini yang paling penting informasi hari ini take care of yourself ya Wenita Indras hari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati